Bunda, teriak TAM, bocah 8 tahun sebelum tewas dibunuh. Hal itu diungkap pelaku saat konferensi pers di Polres Boltim, Jumat, 19 Januari 2024. Kata bunda tersebut menjadi ucapan terakhir yang disebut oleh korban. TAM menjadi korban pembunuhan di Boltim, Sulawesi Utara. Ia dibunuh oleh seorang wanita inisial AM. Pelaku merupakan tetangga korban yang juga masih memiliki hubungan keluarga. AM belakangan mengakui semua perbuatannya kepada polisi. Dia mengincar perhiasan emas yang dikenakan korban berupa kalung dan anting. Perhiasan tersebut dijual di toko emas dengan harga 3 jutaan dan langsung dibelikan handphone dan SIM card. Diduga untuk menghilangkan jejak, melalui akun Facebook pribadi, pelaku memposting informasi anak hilang yang sebenarnya telah dia bunuh sebelumnya. Kapolres Boltim, AKBP Sugeng Setio Budi menjelaskan niat membunuh ini sudah direncanakan pelaku sejak 3 hari sebelumnya. Dia mempersiapkan pisau yang sudah diasahnya menjadi sangat tipis dan tajam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!